Ibu Mimah Ibu Mimah Selamat sampai tahap ketiga ini Saya mau mulai dari makalah pribadi Ibu Mimah Di halaman lima Ibu menulis Saya berkeyakinan saya memiliki angka 100% atas integritas Tapi kita juga dapat laporan banyak termasuk juga tatuan caratan yang ada di timsel mengenai kasus-kasus yang pernah membeli Ibu Jadi Ibu gimana bisa menjelaskan 100% dengan banyaknya kasus ataupun juga laporan tersebut Kalau seandainya ada laporan saya terkait dengan integritas saya Ijinkan saya tahu terkait apa saja Saya akan menjelaskannya dengan saya Ini yang Ibu rasakan saja Yang saya rasakan ya Pak Yang saya rasakan apa yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi Ketua Bawas UBKI Jakarta Sampai dengan sekarang saya sudah mengikuti aturan main dan menjalankannya sesuai dengan asas peninggaraan Pak Niko bisa saya bantu Tentang biaya pemotongan biaya perjalanan dinas Kemudian yang kedua Honorarium PANWAS CAM PPL Termasuk juga Dana operasional PANWAS Kabupaten Kota Terima kasih Pak Widodo Seingat saya apa yang disampaikan itu tidak pernah ada Tidak pernah ada yang dimaksud oleh informasi dari masyarakat bahwa ada pemotongan dana operasional Tapi saya coba jelaskan begini Tahun 2014 ya memang ada gitu ya laporan yang kita terima gitu ya Terkait dengan laporan masyarakat adanya pemotongan Itu sudah kita klarifikasi kepada Bawas URI dan itu tidak terbukti Seluruh jajaran PANWAS dipanggil ke sana Mulai dari tingkat PANWAS Kabupaten Kota Sampai tingkat kelurahan Dan itu ada berita acaranya Terima Baik terima kasih Jadi ini memang yang kita harapkan dari Ibu Kalau memang tidak ada masalah sudah klip Harusnya Ibu bisa lebih firm, lebih yakin gitu ya Karena ini adalah fakta Bu Jadi kita hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Ibu Termasuk kita juga ingin melihat Ibu menulis 100% Ibu yakin enggak gitu kan Termasuk juga kita cross-check dengan laporan seperti ini Nah Jakarta ini kan kita tahu ada banyak sekali Dinamika di Jakarta ini sangat tinggi Ada banyak sekali persoalan Yang terkait dengan pengawasan pemilu Nah in retrospect itu Apa sih yang menurut Ibu Dari sisi kewenangan Yang Ibu rasakan sebagai ketua Bawaslu Dan juga anggota Bawaslu Yang masih kurang untuk mendapatkan Suatu proses pemilu di Jakarta ini Yang berintegritas Kita belajar aja ya Pak ya Dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sebelumnya Kami ini kan pelaksana tugas di tingkat provinsi Jadi kami akan mengikuti aturan main yang sudah ada Tapi memang ya dalam pelaksanaan tugas kita Selalu ada problem yang kadang memang enggak diatur Dalam ketentuan undang-undang Dan memang kita kadang mengalami kesulitan Saya kasih contoh yang ada di makalah saya Pada tahapan pelaksanaan kampanye Di wilayah DKI Jakarta Itu banyak sekali Sepanduk-sepanduk yang sangat provokatif Dan itu enggak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu Dan jujur aja Pak Kita ngalami kesulitan memang Ketika memang kadang yang memasang kita enggak tahu siapa Kita telusuri dan kadang memang Kita dihadapkan dengan sekelompok masyarakat Yang tidak menerima kalau itu diturunkan Tapi sampai saat ini Pengawas pemilu kita dan jajarannya Saya sudah instruksikan Apapun yang terkait dengan pemasangan sepanduk Yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Ketika kita turunkan tidak bisa menggunakan ranah pemilu Maka kita bisa menggunakan ketentuan pemerintah daerah Bekerja sama dengan pemerintah daerah Maka semua sepanduk-sepanduk Mohon maaf ya Pak Kalau misalnya agak ini Sepanduk soal penistaan agamanya Pak Ahok Semua memasang itu di awal-awal pelaksanaan kampanye Saya harus jujur dan mengakui bahwa Ya Alhamdulillah Sepanduk-sepanduk itu sudah mulai berkurang Walaupun memang itu sering ada pada saat pelaksanaan-pelaksanaan Sidang-sidangnya Pak Ahok itu pasti ada Tapi setelah itu Kita tegas Kita kerjasama dengan Satol PP Untuk segera diturunkan Tidak ada lagi hal itu terjadi Jadi menurut Ibu ini tidak perlu ada tambahan kewenangan gitu ya? Gini Pak Penambahan kewenangan perlu Tapi gini Kami akan mengikuti aja Konkretnya Kalau Ibu nanti jadi anggota bawastu RI Anda kan bisa menulis peraturan bawastu Oh gini Pak Itu kan nantikan terkait dengan visi misi saya ya Terkait dengan visi misi saya Yang pertama ya Kalau misalnya saya terpilih menjadi anggota bawaslu Visi saya adalah tetap Saya punya komitmen bagaimana penyelenggaraan pemilu ini berintegritas Bagaimana caranya? Berdasarkan pengalaman saya Selama menjabat sebagai ketua bawah SUDKI Jakarta Memang ada problem di bawah Yang harus dijawab oleh kami sebagai pimpinan Yaitu pertama terkait dengan pola pikir Pola pikir teman-teman pengawas pemilu Yang itu dikaitkan dengan tugas-tugas dia dalam berorganisasi Perlu ada kepercayaan diri kami sebagai pengawas pemilu Pengawas pemilu kami kan di dekat bawah ad hoc Pak Bisa saja ini ada ketidakpercayaan diri Teman-teman pengawas ketika mereka disejajarkan dengan teman-teman KPU Pola pikir ini juga akan terkait dengan bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami Sebagai pengawas pemilu di tingkat bawah Yang kedua ada problem memang di tingkat bawah Teman-teman ini kok sulit sekali gitu Memberikan laporan hasil pengawasan Yang itu dengan validasi data yang valid Itu sulit Makanya saya sempat menyinggung pada tes yang kemarin Kami ingin berupaya bagaimana sih Kami ingin melibatkan banyak teman-teman akademisi Dalam pelaksanaan tugas kami Agar kami coba membangun budaya pengawasan yang berbasis riset Maksudnya gini Kalau teman-teman melaporkan hasil pengawasan Coba dong digali semenikian-semenikian banyak Agar kita bisa mengetahui problem yang sebenarnya terjadi di lapangan Yang selanjutnya Kami ingin mengembangkan dan mengikuti juga arus perkembangan zaman Kalau misalnya anggaran kami cukup Kami ingin mengedepankan pengawasan yang berbasis IT Kan teman-teman KPU udah jauh melakukannya Sepertinya kami baru mulai Dan ingin akan dilaksanakan pada pelaksanaan pengut hitung nanti 2017 Dan DKI Jakarta juga Sudah sekarang melakukan pengawasan berbasis IT Untuk tahapan daftar pemilih Data hasil pengolahan itu Udah kami serahkan kepada Dukit Jawa Mohon maaf saya potong sebentar Karena ini menarik Anda sampaikan bahwa Anda masalah anggaran Sehingga penggunaan IT itu menjadi kurang maksimal Tapi kan sekarang era ini crowd sourcing, crowd funding dan segala macam Banyak teman-teman LSM gak pakai dana banyak-banyak Bisa kok bikin aplikasi Bisa bikin sistem IT untuk pengawasan dan segala macam Yang jauh lebih efektif Kenapa itu? Masalahnya dimana ini? Kalau kami di DKI Jakarta Pak Memang gak pakai anggaran gratis Pak Kalau kami ya Pak Cuma memang gini maksudnya Pak Kalau programnya bisa didesain dari awal Agar pengawasan ini juga bisa menisahkan program yang berbasis IT Itu bisa nanti kami kembangkan sampai tingkat daerah Karena gini kan Pak Gak semua orang bisa punya Android Walaupun gak mungkin program kami itu akan mengadakan Android Tapi paling gak dari awal program ini udah didesain Kan awalnya program kita tidak mendesain pengawasan berbasis IT Mungkin mulai dari situ bagaimana sekretariat juga didorong nanti Untuk mereka mengolah program ini berbasis IT Khusus untuk pengawasan Ini saya justru agak kecewa Kenapa Ibu sebagai Bahwa itu yang masih muda ini yang harusnya lebih tune in dengan perkembangan zaman lah Yang sekarang IT-based dan teknologi-based dan segala macam Apalagi Jakarta ini kan Yang diurusnya cuma pemilu gubernur Kemudian pilih pilpres Artinya sebenarnya jauh lebih sedikit lah loadnya gitu kan Kemudian masyarakat Jakarta media dan segala macam itu selalu Melakukan pengawasan yang sangat ketat Sehingga sebenarnya gak ada alasan untuk bagi Bawaslu itu tidak membuat terobosan-terobosan Sekarang saya mau tanya nih Menurut Ibu ya Terobosan apa ya sebagai ketua Bawaslu yang sudah Ibu Lakukan di Bawaslu untuk meningkatkan untuk pengawasan pemilu di Jakarta Yang pertama dari rekrutmen Rekrutmen sekarang kami sudah Kalau dulu kan memang kita lebih banyak mengandalkan teman-teman NGO gitu ya Toko masyarakat, toko agama Tapi sekarang di awal rekrutmen kami berusaha membagi gitu ya Prosentase antara teman-teman akademisi, teman-teman toko masyarakat Ada pemantau pemilu dan juga mantan-mantan pengawas pemilu Dari rekrutmen itu kita mencoba membangun kapasitas Membangun suasana yang berbeda Mungkin ada pola yang memang berbeda dari pengawasan Nah kalau untuk sesuatu yang baru Pak yang dilakukan oleh Bawas BKI Jakarta Yang seperti saya sebutkan tadi Yaitu pengawasan berbasis IT Kita sudah coba gunakan itu gitu ya Dan itu cukup berhasil Rekomendasinya kita sudah sampaikan kepada teman-teman KPU sesuai dengan jajarannya Pak Profesor Widodo ada persilakan Terima kasih Ketua Bu Mima ini memang tugasnya timsel Tidak hanya kompetensi Tetapi juga integritas Jadi saya masih menyambung Apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Niko Ibu pernah mendapat peringatan dari DKPP tahun 2014 Iya Pak 2014 Itu terkait pelanggaran kode etik yang melaporkan itu Ada yang melaporkan gitu Di DKPP Ada Bisa diceritakan Gimana kasus posisinya Kalau di 2014 Pas kapilek-pilek pres Kita dilaporkan Itu sebagai pihak Apa Tidak dilaporkan kita Bawas dulu DKI Tapi hadir sebagai pihak terkait Yang dimasuk kita ini Ibu sendiri atau semuanya? Tiga orang Pak Kadang kan yang dilaporkan bisa saya sendiri Atau tiga-tiganya Nah ini yang dilaporkan juga tiga-tiganya? Iya Silahkan Nah tapi kalau untuk yang 2015 Pak Itu yang apa namanya Seingat saya kita cuma satu kali Bukan yang 2014 yang kita tanyakan Iya yang 2014 itu kita tidak dilaporkan Pak Tapi kita minta dihadirkan Dan kita dipanggil oleh DKPP Sebagai pihak terkait waktu itu Yang dilaporkan waktu itu adalah Teman-teman KPU DKI Jakarta Jadi kita hadir Untuk menjelaskan duduk persoalannya Sebagai pihak terkait Yang 2015 Yang 2000 Saya ingat yang 2016 ya Pak Yang 2015 itu Kalau tidak salah terkait dengan Apa namanya Pak Jufri Pak yang dilaporkan Bukan saya Kami hadir sebagai pihak terkait juga Kan satu orang yang dilaporkan Kami datang dua orang sebagai pihak terkait Yang berkata Iya Pak Yang dilaporkan adalah Pak Muhammad Jufri Sebagai divisi penanganan pelanggaran Kami dipanggil berdua Dengan Pak Ahmad Farudin Sebagai pihak terkait Ya tapi Karena kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam penyelesaian penanganan pelanggaran Yang dilaporkan oleh Akta Maka kami juga diminta untuk menjelaskan Soalan ini Pak Widodo Yang terkait dengan DKPP Nanti kita bisa raca Lanjutkan yang lain Oke terima kasih Ini kan juga harus kita klarifikasi Jadi kita bisa tracer memang Mungkin lebih dalam Tapi kita ingin Biar ada forum pembelaan juga Kalau memang itu square fire semuanya Juga termasuk potongan-potongan itu Bu Yang kepanwas cam Itu juga ada laporan-laporan itu Iya Pak Itu kas 2014 Memang ya Kita dikira memotong Tapi kan kita sebagai pimpinan Tidak mengetahui Dan itu sudah diklarifikasi Dan saat itu Bu Endang Widya Nintias Sebagai pimpinan yang mengklarifikasi Oke Bu Mima Ini banyak sekali kandidat-kandidat yang luar biasa ini Wanita-wanita juga ini Mulai dari hari pertama, hari kedua Sekarang hari ketiga Yang juga mendaftar di posisi bawah selu Supaya ada pembeda Dan yakinkan kita Dari aspek kompetensi Misalnya bahwa saudara mampu Untuk ditempatkan Diberikan kepercayaan Di posisi bawah selu Saya ditunjukkan Apa keunggulan Ibu Mima selama ini Memimpin bawah selu DKI? Jawaban ini sama Saya masih ingat jawaban saya Ketika saya ditanya ke Mahon Oleh salah satu tim Pewawancara Saya bilang Saya tidak sombong Tapi apa yang saya sudah lakukan di 2014 Dan sampai saat ini Menuju 2017 Bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu Bisa bersama stakeholder pemilu DKI Jakarta Sudah bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai Kalau ukurannya itu Saya kira ukuran subjektif Kondisi Ahok sekarang Kondisi yang tidak aman dan damai Posisinya Kalau ukurannya itu Saya pegangin ukuran Ibu ini Pak, kalau Pak Ahok kan Tidak bisa kita kaitkan Kita berusaha memang tidak mengkaitkan Problemnya Pak Ahok Dengan problem penyelenggaraan pemilu DKI Jakarta Tapi karena waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan Kampanye DKI Jakarta Maka dia tidak bisa dipisahkan Nah Saya gini Kita sudah berusaha melakukan pencegahan loh Pak Pencegahan kan bukan sesuatu yang bisa diliput oleh media Media kan senangnya meliput penindakan Bagaimana kita gitu loh Melakukan komunikasi persuasi Dengan teman-teman di lapangan Dalam hal ini tim kampanye Untuk bisa menahan dirinya Tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu proses pelaksanaan kampanye Kita berusaha gitu loh Agar mereka tidak membawa atribut apapun dalam pelaksanaan Saat mereka sedang Ketika mereka ingin hadir dalam pelaksanaan sidang Pak Ahok Ya Sidang kedua itu berhasil Pak Karena saya langsung diminta untuk komunikasi dengan tim kampanye Teman-teman minta saya membantu Oke dalam konteks pelaksanaan kampanye saya komunikasi Tapi kan ada protes nih Dari teman-teman tim kampanye dan para pendukungnya Pak Ahok Gak adil kalau kami tidak boleh juga menyampaikan kebebasan pendapat kami Sedangkan yang lain itu boleh Oke berarti tidak boleh ada anarkisme di lapangan Atau mereka membawa atribut kampanye yang itu seolah-olah itu kegiatan kampanye Atribut kampanye berkurang Pak Tapi sepanduk-sepanduk yang mengarah kepada yang di luar kampanye itu kan banyak muncul Ini kewenangan yang kita sulit ambil sebagai pengawas pemilu Makanya kami berharap memang kepada teman-teman kepolisian Kepada teman-teman apa namanya Intelijen gitu Selama ini kok masih berharap begitu? Selama ini forum gagung dunia gak jalan? Kok ibu masih berharap? Ini kan gak ada kaitannya dengan pelaksanaan penangan pelanggaran Pak Ini dalam konteks penceritaan Jadi penghadangan orang kemudian tahapan-tahapan itu gak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran itu? Tadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang berbeda Yang saya sampaikan adalah situasi politik simpatisan yang mendukung Pak Ahok dalam sedang Tapi soal penghadangan itu kan berbeda Di DKI Jakarta itu ada 13 titik yang diduga gitu ya Paslo nomor 2 ini dihadang dalam kegiatan kampanye Dari 13 titik itu sudah ada yang kita temukan Kita jadikan temuan pengawasan Tapi kita panggil para pihak atau saksi tidak hadir Makanya kita mendorong agar teman-teman tim kampanye paslo nomor 2 untuk lebih melakukan kepada kita Karena temuan ini kita selalu tidak hadir gitu Pak Saks yang kita panggil Dari 13 titik sampai tadi ada 2 yang kita tindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilu Dan itu sudah ditindaklanjuti Dan itu diteruskan kepada kepolisian Satu sudah diputuskan sebagai tindak pidana pemilu Tapi satu kasus kadaluarsa di tingkat pendidikan Oke Memang kejam sekali ketua Satu aja Bu Komitmen Ibu tentang pejabat-pejabat publik yang harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK bagaimana? Pandangan Ibu Ya saya setuju Pak Saya setuju, saya punya komitmen itu harus dilakukan Ibu sudah mendaftarkan laporan harta kekayaannya ke KPK Selama ini menjabat di Panwaslu DKI Di Bawaslu DKI Kemarin saya tidak sempat konfirmasi Pak Karena saya ingat saya sudah pernah itu disampaikan kepada sekretariatan Belum ada konfirmasi Kemarin itu kapan Bu? Hari kemarin ini? Bukan Pak, kemarin Kemarinnya, Senin berarti Ya sekitar itu deh Hari Senin, Senin, Januari kemarin kan Sekarang, eh Sekarang kan Jumat Kamis Rabu Ya kayaknya Pak Kayaknya hari Rabu kemarin ya Karena kan memang kemarin kan pajak-pajak sudah saya minta kepada sekretariat Pajak-pajak saya sebenarnya sudah dibayarkan negara Apa saja sudah diperintahkan sama mereka Ini kan kuat saya kuatir juga Itu menantikan misalnya karena pejabat negara Kita dianggap tidak membayar pajak Itu sudah saya perintahkan semuanya Saran kita kalau itu hartanya disampaikan Ya, dilaporkan itu Terima kasih Ketua Terima kasih Prof. Dodo Sekarang Prof. Hamdi Muluk Ibu Mimah Ini mohon maaf ini Tapi saya kira sebagai Apa Pejabat publik Memang dituntut sesuatu itu jelas dan transparan saja Jadi Saya melihat di CV Ibu Status perkahwinan pernah menikah Bagi saya ini ambigu Sebab saya juga pernah menikah Yang lain juga pernah menikah Cuma yang single sampai sekarang yang tidak pernah menikah Jadi Bagi saya Tolong diklarifikasi ini Maksudnya apa Pernah menikah Kita juga pernah menikah Iya Pak Posisi saya sekarang Sudah tidak punya suami lagi Oh iya Maksud saya Yang jelas saja Yang tegas saja Jadi kan tidak masalah itu Misalnya bercerai Kan yang lazim itu ya Bercerai mati Begitu lho Kan begitu saja Ah itu Betul Saya merujuk yang normatif saja Jadi nanti tidak ada pertanyaan Macam-macam Dari masalah Ya Oke Bapak Ibu disini tadi sudah bicara Banyak ke kita bahwa TKI ini memang Kompleks Dan Apa Panas sekali Di tengah situasi seperti itu Bagaimana ibu menilai kinerja ibu Apakah Menurut ibu Ibu sudah merespon dengan maksimal Atau kinerja ibu sudah Paling top Begitu Atau Setengah Bagaimana ibu Menilai Saya sudah maksimal Ibu merasa sudah maksimal Iya Kalaupun banyak penilaian Banyak pihak Masih harus di evaluasi Ya saya harus menerima Tapi yang saya sudah lakukan Beserta pengawas kami Di tingkat jajarannya itu Sudah maksimal Bisa diberikan contoh Yang deskriptif gitu Dimana ibu mengatakan Saya sudah maksimal Iya Soal penghadangan kampanye Kami kan dinilai Tidak proaktif Ya Karena Apa Paslon nomor 2 ini Masih dihadang terus Ini kan problem Aturan juga Di satu sisi Kami sebagai penyelenggara Tidak bisa Membatasi orang Untuk menyampaikan pendapatnya Yang kedua Sebagai penyelenggara Kami diminta Agar kegiatan kampanye ini Dapat dilaksanakan Dapat dilaksanakan Dengan rasa nyaman Aman Damai oleh Seluruh pasangan calon Nah ini kan problem nih pak Ya Akhirnya ketika kami Tidak Tidak menindak Dan membiarkan Proses itu terjadi Di lapangan Ya Penghadangan itu Tapi kan pak Penghadangan yang terbukti Cuma dua ya pak Itu sudah dibuktikan Di lapangan Dan berdasarkan Hasil klarifikasi Bahwa yang 11 Ya Kan bisa sampaikan 13 Itu tidak ada penghadangan Ya Tidak terbukti secara hukum Dan Semua pasangan calon Termasuk kegiatan Pak Ahok terakhir Di Setia Budi Pak Ahok tetap Bisa menjalankan Kegiatan kampanyenya Berarti yang bersamputan Tidak terhalangi Nah Ini kan problem Kami dianggap Kami tidak punya Kemampuan Mengatasi bagaimana Kegiatan kampanye itu Berjalan aman Damai Tapi kami ingin Menghargai Bahwa ada kebebasan Pendapat orang Di situ Yang penting Bahwa Yang bersangkutan Tidak boleh Membuat situasi Di situ Jadi tidak kondusif Di awal Kegiatan penghadangan itu Kan Karena situasinya Tidak aman Polisi itu Menyediakan Barak kuda Di Jakarta Barat Akhirnya kan Diprotes oleh Seluruh masyarakat Bahwa mereka Jadi tidak aman Tidak nyaman Mau mengikuti Kegiatan kampanye Tapi kan itu Tujuannya untuk Mengamankan Pasangan calon Dan sampai sekarang Pak Ya Alhamdulillah Pak Kalau menurut saya Pak Dan berdasarkan Hasil Apa namanya Pengawasan teman-teman Di lapangan Seluruh paslon Walaupun itu Ada aksi Masa di situ Tapi semuanya Bisa melaksanakan Kampanye Apakah Bu merasa Soliditas Di bawah Selama Ibu Mumpin Cukup bagus Iya Pak Saya bisa bilang Iya Ya Karena Kalau gak solid Pak Ya Tentu saja Kami akan mengalami Kesulitan dalam Informasi hasil pengawasan Karena itu pengalaman 2014 2014 Itu kan proses Saya Apa namanya Masih mengkonsolidasikan Apa teman-teman Pengawas Pemilu Gitu ya Untuk Apa namanya Melakukan pengawasan Dan menyelenggarakan Tahapan pemilu Di 2000 Ini Di 2015 Saya berusaha Perbaiki Kekurangan saya Itu Dari 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 rekrutmen itu Pak Kita berusaha Memaksimalkan Orang-orang yang terpilih Itu mampu Loyal Terhadap Pimpinan Loyal terhadap Lembaga Mentalnya Siap Dan mereka Punya kemampuan Untuk menjalankan Pelaksanaan pengawasan Terima kasih Saya berharap Pertanyaan berikutnya Lebih mengarah kepada Bagaimana mengelola Bawaslu Kedepan Kalau Kandidat Terpilih Menjadi salah satu Anggota Bawaslu RI Pak Haryono Dipersilakan Baik Ini Ibu Mimani Punya pengalaman Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tapi kalau nanti Diterima Itu Tentu Ada Hal lain Yang Dilakukan Karena Bawaslu Kusat Tidak melakukan Pengawasan langsung Provinsi Dan Kabupaten Atau Kota Apakah pengalaman Pengalaman Seperti ini Sudah mempengar Inspirasi Bagaimana Ibu Kalau Nanti Diterima Hal Apa Saja Yang Kemudian Itu Bisa Dituangkan Itu Ketua 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 Untuk Bisa Mengatasi Apa Yang Anda Alami Sekarang Iya Pak Yang pertama Memang Yang harus Diperbaiki Adalah Internal Kami Internal Kami Itu Siapa Jajaran Kami Di Tingkat Bawah Penguatan Kapasitas Kami Sebagai Pengawas Pemilu Itu Jadi Pertarungan Ketika Kami Berhadapan Dengan Publik Dan Saat Kami Melaksanakan Pengawasan Itu Kan Tadi Saya Sampaikan Saya Ngerasain Betul Bagaimana Apa Kapasitas Teman-teman Dibawa Sampai Ketika Kelurahan Itu Dia Masih Belum Punya Kemampuan Untuk Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Aja Masih Sulit Nah Yang Kedua Ini Juga Ada Problem Sekretariatan Kita Ingin Memperbaiki Struktur Sekretariatan Di Internal Pemilu Saat Ini Kan Apa Namanya Di Provinsi Kan Cuma Tiga Adakah Subak Sekretariat Kita Cuma Sampai 25 Orang Kita Maksimalkan Dengan Kondisi Itu Hari Ini Dengan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Kita Maksimalkan Walaupun Harus Jujur Kita Perlu Memperbaiki Struktur Yang Kedua Ini Problem SDM Apa Apalagi Pengawas Pemilu Itu Ad Hoc Ada Pergantian Kepengurusan Pergantian Sekretariatan Yang Beda Sama Di Tingkat Provinsi Atau Di Tingkat KPI Kepupaten Kota Kita Berhubungan Dengan Pemerintah Daerah Untuk Mencari Orang Itu Susah Makanya Ketika Bawas Lu Punya Program Bahwa Dia Menseleksi PNS PNS Untuk Ditempatkan Di Kita Itu Suatu Yang Baik Ada Perubahan Birokrasi Aparatus Situa Negara Yang Mau Kita Perbaiki Selain Itu Juga Sumber Daya Manusia Sekretariatan Ini Emang Harus Diperbaiki Berantem Konflik Di Tingkat Bawah Karena Ada Ketidaksamaan Cara Pandang Antara Sekretariat Dan Pengawas Pemilu Maka Itu Berefek Pada Dukungan Dan Fasilitasi Kami Sebagai Pengawas Pemilu Itu Sekretariat Tidak Mampu Menerjemahkannya Dan Itu Saya Harus Akui Terjadi Juga Di DKI Jakarta Dan Tidak Memungkinkan Di Daerah Yang Lain Konflik Antara Pengawas Pemilu Dengan Sekretariat Yang Ketiga Yang Seperti Saya Sampaikan Tadi Sepertinya Sekretariat Juga Harus Mendukung Atau Mengubah Pola Programnya Dengan Berbasis IT Jadi Ketika Kami Pengawas Pemilu Juga Mencoba Ada Terobosan Baru Dalam Pengelolaan Pengawasan Maka Sekretariat Pun Harus Memberi Dukungan Kepada Kami Nah Ini Selain Problem Pengawas Ada Problem Sekretariat Insyaallah Kalau Ini Bisa Berkesenambungan Dan Dia Punya Kontrol Itu Lembaga Pengawas Insyaallah Menjadi Lebih Baik Itu Bisa Dikurangi Berbagi Dengan Polisi Polisi Yang Diambil Bawah Pusat 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 Gimana Pak Hal-hal Yang Anda Ceritakan Tadi Apakah Itu Bisa Diperbaiki Atau Kalau Masih Berlangsung Bisa Dikurangi Dengan Satu Pengambilan Polisi Dari Bawah Pusat Bukankah Itu Bersoalan Di Provinsi Dan Bisa Pak Kan Nanti Ada SOP Yang Dibu Kita Punya Peraturan Bawah Slu Untuk Belum Anda Temukan Untuk Mengatasi Hal-hal Itu SOP Sudah Ada Pak Cuma Kita Perlu Perbaiki Struktur Di Tingkat Provinsi Sepertinya Di Tingkat Provinsi Yang Itu Mampu Menunjang Kinerja Kami Kalau Di Tingkat Panuas Kota Selama Dia Masih Ad-hoc Dan Nanti Kalau Rancangan Undang-Undang Yang Terbaru Pun Misalnya Tidak Diterima Karena Caranya Mau Jadi Ad-hoc Dan Kita Dibawa Sampai Jadi Lima Anggota Yang Mungkin Problemnya Akan Masih Sama Tapi Kalau SOP Sudah Diatur Ada Turunan Lagi Yang Mengatur Secara Teknis Bagaimana Pengelolaan Di Sekretari Tengkat Panuas Kota Insya Allah Kan Kalau Di Bawah Suari Kami Punya Kebijakan Pak Kami Bisa Mengusulkan Kepada Sekjen Sebagai Manager Yang Tertinggi Di Sekretari Tengk Kami Bisa Mengusulkan Kepada Dia Untuk Mengambil Inisiatif Bima Terima kasih Berikutnya Pak Darmo Cukup Pak Ramlan Dipersilakan Kalau di Televisi Nama Anda Bukan Mimah Tapi Susanti Mimah Itu siapa Susanti Kadang Salah Tipah Itu Beda Ini Salah Ininya Cuma Nanti Di Perbeki Terima kasih Ini Anda Dari Bawasul Provinsi Mau ke Bawasul Nasional Yang Fungsinya Akan Berubah Dari Kebanyakan Teknis Lebih Kebijakan Strategi Dan itu Pertanyaan Saya Tidak Teknis Tapi Lebih Kebijakan Bawasul Nasional Anda Punya Pengalaman Bawasul DKI Sapi Anda Melamar Ketingkat Nasional Saya Tanya Apakah Apa Perbedaan Pola Pelanggaran Pemilu DKI Dengan Pola Pelanggaran Pemilu Indonesia Indonesia Berarti Di Tiga Provinsi Yang Lain Pola Pelanggaran Pemilu Bawasul 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 Dan di awal pelaksanaan kampanye, isu Sarah itu kan muncul di DKI Jakarta. Termasuk di 2014 soal tabloid obor yang itu mengarah kepada Pak Jokowi. Yang kedua ini politik uang. Politik uang Pak, walaupun sampai sekarang di DKI Jakarta, yang baru kita temukan adalah 6 pola, cuman memang modus-modus ini banyak tidak kami dapatkan informasinya. Nah, pola ini memang hampir sama Pak, modus-modusnya. Misalnya dia pemberian kepada anak yatim, itu kan sering dilakukan. Apa namanya, mengasih bibit tanaman, nah ini polanya kayak gitu. Ini hampir sama di seluruh daerah. Yang ketiga, potensi keterlibatan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kampanye. Walaupun Pak, 2014 nggak terbukti. Nggak terbukti secara hukum ya Pak, bahwa ada keterlibatan jajaran bioperasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Tapi, itu punya potensi yang sama ketika misalnya hari ini Pak Ahok mencalonkan diri, dan Pak Jarok mencalonkan diri sebagai petahanan. Itu dibuktikan dari satu kasus, walaupun di komisi aparatur sipil negara nggak terbukti, Pak. Bahwa ada birokrat yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye. Nah, cuman ada satu Pak yang memang bukan beda. Ini di luar jangkauan kita, dan di luar kontrol kita, dan itu nggak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Ya, itu tadi Pak. Ada penghadangan kampanye. Nah, ini jujur aja, kita juga kaget, kita juga mengalami kesulitan, tapi ya semuanya Alhamdulillah berjalan, karena kita tegas aja di lapangan. Ya, kalau udah sesuai aturan, ya ikuti. Kalau bisa jadi temuan, kita panggil. Kalau bisa dilaporkan, ya kita tindak laju sesuai dengan mekanisme. Oke, secara nasional, gimana? Gimana, Pak? Secara nasional, pola pelanggaran pemilu secara nasional di Indonesia? Ya, itu Pak yang saya sampaikan tadi. Ya, Pak. Dia secara umum, Pak. Itu kan pola yang memang sudah menjadi indeks kerawanan secara nasional. Walaupun secara khusus, pola itu yang saya sampaikan tadi terjadi di DKI Jakarta. Kalau misalnya pola politik uang, itu kan pernah terbukti dan struktur masih disistematis itu, waktu kejadian pola politik uang yang tim kampanye itu, saya lupa daerahnya, tapi itu terbukti dilakukan secara struktur. Yang dia, Pak, dicatat dulu, Pak. Kalau pola pelanggaran Indonesia seperti itu, kalau nanti Anda terpilih di anggota bawah selu, nasional, itu kebijakan pengawasan yang akan Anda usulkan ke Badan Pengawas Pemilu Nasional itu seperti apa? Memang tadi mengacu kepada visi saya, Pak. Jadi, peningkatan kapasitas pengawas pemilu itu, dia jangan hanya fokus pada tahapan pemilu. Itu kan kelemahannya di situ. Kami ini kan hanya diberi materi terkait dengan bagaimana kami mengawasi, tapi strategi soal audit, strategi soal investigasi, strategi bagaimana pemilu yang demokratis di negara-negara lain, sepertinya itu perlu masuk dalam referensi-referensi materi rekitmen kami, supaya ada perubahan pola yang cara pikir seperti yang saya sampaikan tadi. Itu, Pak, saya jauh jujur, itu memang belum banyak dilakukan, tapi itu bagian dari langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh kami untuk membesarkan lembaga ini. Nah, tadi sebelumnya itu ada yang mengatakan, menepola pelanggaran, ada salah satu kebijakan diusulkan, prioritas mengenai politik uang. Saya tadi mengharapkan itu. Kemudian yang kedua, salah satu parameter pemilu demokratik itu kan pemilu kan persaingan, persaingan yang bebas dan adil antara peserta pemilu. Pertanyaan saya, apa saja yang, kalau Anda terpilih jadi anggota bawaslu nasional, apa saja yang akan dilakukan oleh bawaslu untuk menjamin persaingan yang bebas dan adil antara peserta pemilu? Menurut saya memang perlu ada check and balance ya, Pak. Harus ada kontrol. Antara kami, pengawas penyelenggara pemilu, dengan para stakeholder pemilu, stakeholder pemilu itu ada peserta pemilu, ada tim kampanye, dan juga pemerintah. Kami ingin, apa namanya, ke depan, gitu ya, kontrol ini juga dapat memberikan evaluasi kepada kami, gitu ya, sebagai penyelenggara pemilu, ya tujuannya tadi untuk memperbaiki. Maslu akan dianggap berjasa bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, antara lain, kalau berperan dalam menjamin persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu, antar partai kalau pemilu legislatif, kalau antar pasangan calon, kalau presiden maupun pemilu kepulauan daerah, apa yang akan Anda lakukan itu menjauhi persaingan yang bebas antar peserta pemilu dan adil. Penagakan hukum, Pak. Penagakan hukum. Ada kepastian hukum. Kami ini kan sebagai penyelenggara pemilu, ya, itu menjalankan aturan yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Tentu itu yang menjadi cara kami untuk menerjemahkan sikap dan penyelenggara kami dalam pelaksanaan tugas. Selama kami bisa bersikap adil, transparan, dan apa yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks, ya, pencegahan dan penanganan pelanggaran, kami rasa kami sudah berusaha fair dan berusaha adil dan berusaha tidak, apa namanya, memenangkan atau berafliasi dengan pasangan calon. Ibu Betty, silahkan. Baik, Ibu Mimah. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mimah bahwa Ibu Mimah ingin membangun budaya pengawasan berbasis IT, ya. Dalam kaitan dengan itu, bisa diceritakan apa yang saat ini sudah diterapkan dan apa yang nantinya akan diterapkan kalau Ibu terpilih sebagai salah satu anggota bawah slow RI. Kalau yang sudah kami lakukan itu kan, Bu, kami, apa namanya, melakukan cross-check daftar pemilih, DP4, kan daftar pemilih itu kan sumbernya DP4, gitu ya, melakukan pengecekan pemilih ganda, pemilih pemula, dan itu datanya sudah disampaikan kepada Dinas Dukcatil untuk terbaikan data pemilih. Dan untuk di tingkat pengawas pemilu, ya, dari hasilnya itu kita sampaikan secara berjenjang. Jadi, usulannya, misalnya ditemukan 10 pemilih ganda, kita langsung rekomendasikan. Ditemukan pemilih yang misalnya sudah meninggal dunia, itu langsung direkomendasikan kepada KPU dan jajarannya. Itu pola kita. Jadi, apa namanya, dan itu dilakukan di tingkat masing-masing kabupaten kota. Sistemnya kita serahkan kepada panwas kabupaten kota. Jadi, mereka sendiri dengan sumber daya yang ada, mereka kelola itu. Nah, untuk yang di tingkat nasional, ya, saya support, gitu ya, teman-teman, pimpinan kami bawah slow RI sekarang. Yang mau menggerakkan pengawasan partisipatif dengan berbasis IT, yang untuk 2017 ini, dengan menggunakan Android. Memang penggunaan Android ini kan, Bu, bisa mengalami kendala teknis. Nggak mungkin dalam satu hari kita harus merekam semua kegiatan. Kan butuh power bank, butuh cas. Tapi secara teknis, kita ingin memfokuskan yang pertama, pada hasil penghitungan suara. Sehingga itu bisa langsung di-upload ke dalam sistem yang kita punya. Yang kedua, kepada peristiwa atau kejadian, yang itu nanti punya potensi, dilaporkan kepada pengawas pemilu, dan dilaporkan kepada mahkamah konstitusi. Biar kami, selain kami punya catatan hasil pengawasan, kami punya versi videonya sendiri. Yang ketiga, berita acara, yang ada di, berita acara terkait dengan logistik, yang ada di TPS. Itu tiga fokus, yang ingin kami, apa nama, kami tanam pada pengawas pemilu, di tingkat TPS, yang hari ini, baru dilantik, Bu, ya. Sita nggak tahu di daerah lain, tapi hari ini baru dilantik, CDKI Jakarta, untuk pengawasan pemilu berbasis IT. Jadi IT-nya itu difokuskan untuk merekam, gitu ya, tiga fokus tadi. Untuk hal-hal itu ya, tiga hal tadi, apakah DKI bisa menerapkan sendiri, atau harus berkoordinasi dengan pusat? Kan koordinasinya udah, Bu, sekarang tinggal pelaksanaan teknisnya. Kan karena ini kan instruksi dari pusat, kami kan kalau gini, Bu, kalau di provinsi ini kan pelaksanaan tugas, Bu. Beda sama di RI. Kalau di RI kan pengambil kebijakan. Kalau kami ini, apa yang sudah menjadi kebijakan RI, itu kita maksimalkan untuk diterapkan. Ya, kalaupun misalnya ada kendala, ya itu kita evaluasi ke depan. Itu bisa, Bu. Karena pada saat recruitment, kita dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita pasti tanyakan kepada petugas, yang akan terpilih, gitu ya. Dan apakah mereka menggunakan Android? Minimal, itu bisa untuk merekam. Peristiwa yang penting aja, yang itu punya potensi menjadi dugaan pelanggaran, dan digugat oleh pasron. Jadi dengan kata lain, sebenarnya itu sudah ada di dalam mewenang Ibu sebagai ketua bawah DKI, dan sudah mulai diimplementasikan. Apakah itu yang Ibu ingin sampaikan? Kalau untuk yang IT, Bu, kalau yang untuk dantar pemilik, kan sudah saya lakukan ya, Bu, ya. Tapi kalau yang untuk IT, nanti untuk pemungutan dan penghitungan suara, persiapannya, sudah kita lakukan sekarang. Kalau untuk yang pelaporan tadi, apakah sudah mulai? Yang apa namanya, tadi, untuk pengawasan ya, cerita acara dan sebagainya, itu sudah dimulai atau belum? Kalau itu kan nanti ya, Bu, ya. Untuk pas penghitungan. Tapi itu gambar, pelatihannya sudah kita lakukan dari sekarang. Jadi biar mereka tahu, fokus apa yang harus diambil. Misalnya, surat suara yang ada di sana. Berapa jumlah pemilih di sana. Nah, itu jadi fokus kita. Nanti kita kerjasama sama petugas, di TPS, agar kita bisa mengambil gambar itu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pemilunya berintegritas. Terima kasih. Ini waktu sudah mau selesai. Saya perlu ketegasan lagi. Kami perlu ketegasan lagi dari Ibu Mimah. Itu laporan ke DKPP tahun 2015 atau 2015 itu dengan Pak Jupri ya? Pak apa? Iya, Pak. Pak Jupri yang dilaporkan. Pak Jupri, Ibu sebagai pihak terkait. Biasanya kan DKPP tetap memanggil kami supaya kami itu menjelaskan. Bisa memberikan penjelasan ya? Jadi bukan Ibu Mimah yang dilaporkan ya? Bukan. Oke, nanti bisa kita cek keputusan DKPP. Satu. Yang kedua, kami, ini mungkin luput ditanyakan, soal kewajiban berkonsultasi dan itu rekomendasinya bersifat mengikat. Apa pandangan Ibu Mimah soal ini? Ada ketentuan undang-undang yang mengatakan keharusan berkonsultasi dan hasil konsultasi itu mengikat. Pandangan Ibu Mimah soal ini gimana? Singkat saja. Kalau secara kelembagaan ya Pak, secara kelembagaan saya harus mengikuti aturan. Undang-undang itu ada, kalaupun saya terpilih menjadi bawah, selu RI, itu ada sebelum saya terpilih. Saya mau tanya ini, pandangan Ibu soal ini? Ikutin Pak. Oh diikutin ya? Iya, ikutin. Walaupun itu bisa dipertentangkan dengan kemandirian. Secara kelembagaan Pak, karena kami ini kan berada dalam struktur penyelenggaraan. Dan itu tercatat dalam undang-undang. Jadi kami punya kewajiban untuk ikuti aturan. Dan itu tercatat. Oke, terima kasih. Pertanyaan kepada Anda untuk semua rakyat. Memang? Mungkin untuk sana, kalau dia. Oh iya. Ada dari pemantau atau cukup? Ada pemantau. Cukup ya? Karena pemantaunya tidak terlalu cepat menjawab. Ini kan nanti anggota bawah sebutu lima orang, Bu Mima. Ini standar pertanyaannya. Kalau Ibu terpilih, kan baru satu. Nah siapa sih kira-kira empat orang yang lain yang kira-kira menurut pandangan Bu Mima itu cocok bekerjasama dengan Bu Mima. Kalau nanti terpilih. Ini sekaligus untuk mengecek, Bu Mima tahu nggak orang-orang yang mendaftar yang 21 yang lain? Ini semuanya kita tanyakan ke calon. Dan semuanya menjawab. Siapa yang lain? Tidak perlu menyebutkan alasannya. Tidak perlu ya, Pak. Iya. Semua menurut saya terbaik, Pak. Saya yang kenal-kenal. Bukan, kami minta memilih empat lain. Saya harus sebut nama ya, Pak. Iya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa sih sebetulnya. Saya nggak sebut nama deh, Pak. Karena saya kenal beberapa orang. Tapi untuk komunikasi yang lebih banyak nggak. Oke. Salah satu ciri pemimpin itu keharusan memilih itu ciri juga sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Kita menghargai itu. Ini ada pernyataan. Silakan Bu Mima baca. Kalau berkenan, diisi nama lengkap dan tenang-tenangannya lalu dibacakan. Di depan kita bersama. Ini ada tenang. Diisi dulu, baru dibaca. Ini baru pertamanya dari tiga hari kemarin mengisinya pakai penaltine cell ini. Mima, Susanti, Sarjana, Sosial, Pak. Cuman kan yaudah nggak apa-apa lah. Kalau saya lulus ya perbaiki. Alhamdulillah. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Namanya usaha. Saya tanda tangan ini ya, Pak. Nggak perlu saya baca lagi ya, Pak. Saya tanda tangan ya, Pak. Iya. Kalau yang ini kan udah sesuai dengan makalah saya, Pak. Silakan baca. Menyatakan apabila terpilih. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap Mimah Susanti, nomor pendaftaran 143. Alamat Jalan Cempaka Warna nomor 38, Cempaka Putih, Timur, Jakarta Pusat. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota bawah SLU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi bawah SLU RI sebagai penyelenggara pemilik. Iya, Pak. Dari kanda tangan. Terima kasih, Ibu Mimah. Dan terima kasih juga waktunya untuk datang ke forum ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Tapi pengen saya jangan lupa mengembalikan. di tengah kesibukan yang luar biasa.